Saudara calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution menyalurkan hak pilihnya di TPS 22, Jalan Interkip, Kota Medan. Sementara calon wali kota Medan, Bu Bin Nasution, menyalurkan hak pilihnya di TPS 22, di Komplek Perumahan Setia Budi Indah. Calon wali kota nomor urut 1 Ahyar Nasution bersama keluarganya berjalan kaki menuju TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Pusat menjalankan portal kesehatan seperti mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh, dan juga memakai sarung tangan, Ahyar langsung menerimu surat suara dan menuju bilik suara. Berpasangan dengan Salman Al-Farizi, Ahyar menyatakan optimis memenangkan Pesta Demokrasi Kota Medan tahun 2020 ini. Sementara itu, calon wali kota Medan, Bu Bin Nasution, bersama istrinya, menyalurkan hak pilihnya. Di TPS 22, di Komplek Perumahan Setia Budi Indah. Sebelum menyalurkan hak pilihnya, Bu Bin Nasution juga menjalani protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, dan juga pengukuran suhu tubuh. Bu Bin Nasution mengatakan, bersama calon wakil wali kota Medan, Aulia Rahman, telah optimal mensosialisasikan program untuk memajukan kota Medan, sehingga ia optimis memenangkan Pilkada. Tim saya, Bang Aulia Rahman, setelah itu sudah optimal dalam mensosialisasikan program. Yang penting hari ini, masyarakat ramai-ramai ke TPS memberikan suaranya, memberikan pilihannya, yang mudah-mudahan apa yang kami tawarkan, program yang kami tawarkan kepada masyarakat bisa diterima dan bisa memilih kami. Saya ingin melihat rama nomor dua. Pada pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Medan sendiri, diikuti 1.600.000 lebih warga kota Medan yang tersebar di 21 kecamatan. Terima kasih telah menonton!